meneluskan informasi ini kepada teman-teman yang lain. Selain membagikan helm secara gratis kepada pengendara dan masyarakat, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bitung juga memberikan sosialisasi terkait Operasi Patuh 2020 yang akan digelar serentak pada 23 Juli hingga 5 Agustus mendatang. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Bitung yang sering menelan korban jiwa. Ya tentunya di Kota Bitung ini sangat tinggi untuk angka kecelakaan, khususnya kecelakaan yang terjadi dengan tidak menggunakan tutup kepala dan juga kecelakaan terjadi di saat melawan arus. Ini menjadi target kita dengan adanya Operasi Patuh ini yang selama 14 hari mudah-mudahan bisa menekan angka kecelakaan tersebut dan tidak terjadi kecelakaan yang sifatnya fatalitas tinggi atau menyebabkan orang meninggal dunia. Diketahui dalam 2 bulan terakhir ini angka kecelakaan lalu lintas di Kota Bitung cukup tinggi dan mengakibatkan 9 orang meninggal dunia. Umumnya kecelakaan lalu lintas akibat tidak mengikuti aturan lalu lintas. Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara